Sejumlah polisi dari tim Opsnel Polsek Padang Timur bergerak menuju kawasan Gantiang Padang Timur untuk menangkap seorang pencuri telepon genggam. AP ditangkap tanpa perlawanan di sebuah warnet. Selanjutnya, polisi membawa pelaku untuk mencari barang bukti yang telah diberikan kepada pacarnya untuk dijual. Polisi menyita barang bukti enam buah telepon genggam, beberapa kartu memori, dan kartu pulsa yang dicuri pelaku dari sebuah gerai telepon genggam di daerah Simpang Haru. Pengakuan pelaku, ia masuk dengan cara mengupak pintu belakang gerai dan menggasak telepon genggam yang ada. Pencuriannya ini telah dilakukannya beberapa kali. Telah diamankan satu orang laki-laki tersangka berinisial AP sebagai salah satu pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan di daerah Dr. Sutomo di daerah Padang Timur, yaitu mengupak konter HP. Dan barang bukti yang telah kami amankan berupa enam buah handphone. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Alfie melaporkan dari Padang. Selamat menikmati.